Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headland News Harian Poskota Edisi Selasa 30 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, polisi berhasil mengungkap jaringan terduga teroris Yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri Di gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan Beberapa orang yang terduga terlibat jaringan tersebut Ditangkap di dua lokasi, yakni di Bekasi dan Jakarta Timur Saat penggerbakan terduga teroris di Bekasi Bom sempat meledak Diduga bom itu merupakan milik terduga teroris Yang saat ini masih dalam pengamanan Tim di atas semen khusus Densus 88 Mabes Mori Kilang minyak balongan milik Pertamina di Indramayu Jawa Barat terbakar Ratusan warga terpaksa diungsikan akibat kejadian ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana melansir data korban luka sebanyak 5 orang luka berat 15 orang luka ringan dan 3 orang masih dalam pencarian Berita utama terakhir yang menjadi sorotan pos kota di edisi kali ini yaitu Seorang penjambret yang beraksi merampas handphone milik seorang ibu di kembangan Jakarta Barat ditangkap polisi Sebelum ditangkap pelaku sempat mencoba kabur menyelamatkan diri setelah aksinya diketahui warga Dalam pelariannya pelaku terjatuh dan nyemplung kekali Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan bagi pembaca pos kota di edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narap Persada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh